Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat video seperti tadi hanya dengan HP mau tahu caranya bumper dulu Oke pertama-tama kalian harus mempunyai aplikasi kinemaster aplikasi kinemaster ini sangat powerful ya Oke setelah kalian menginstall aplikasi kinemaster lalu pilih create new kemudian pilih aspek rasio 16 banding 9 untuk YouTube kemudian klik next setelah itu masukkan video originalnya klik media kemudian pilih video dan all lalu masukkan video originalnya ya lalu tekan Oke bisa kalian lihat dulu ini adalah video originalnya di sini saya menyarankan untuk mengambil video dalam satu frame saja jangan mengambil video setiap frame maksudnya jangan di play lalu di pause atau di stop lalu klik lagi play karena itu akan bisa merubah posisi kamera dan juga merubah pencahayaan kamera kemudian saya akan berpindah tanpa mematikan kamera ya di sini saya akan coba percepat lebih dahulu setelah itu untuk orang yang ketiga saya pindah posisi lagi tanpa mematikan kamera lalu pindah pada posisi ini Oke next selanjutnya kalian harus potong bagian video yang tidak perlu contohnya seperti ini klik pada video ini kemudian pilih trim lalu pilih trim to left of playhead artinya potong di bagian kiri ya pada video jadi bagian ini akan terpotong dan klik ini Oke lalu tekan Oke kemudian kita play terlebih dahulu nah hasilnya kira-kira seperti ini kemudian kalian klik video utamanya kemudian ada titik tiga di bagian pojok kiri atas klik kemudian pilih duplicate as layer pada bagian video ini Oke kalian klik layer video tersebut kemudian klik pada layar dua kali supaya gambar menjadi penuh kemudian pilih pada bagian kanan cropping dan cropping ke bagian di sini saja tarik dan cropping pada bagian ini ya karena kita akan mencari objek yang kedua setelah itu kalian geser dulu dulu untuk melihat timingnya Oke kalian geser terlebih dahulu nah seperti ini ketika datang dari sini ya Oke kalian klik layer tadi kemudian pilih trim atau split kemudian pilih trik trim to left of playhead potong di bagian kiri ya sedangkan setelah itu kalian klik layer tersebut dan geser ke bagian paling depan setelah itu coba kita play nah oke pas sekarang untuk orang yang ketiga yang di pojok kanan kalian klik layer tadi kemudian klik tanda titik tiga di pojok kiri atas lalu duplicate setelah itu di tab baru ini di layer baru ini Oke klik ini setelah itu kalian klik pada bagian kanan cropping kemudian kalian geser lagi ya dan hapus di bagian kiri dan sisakan frame di bagian kanan untuk mengambil objek yang ketiga setelah itu kalian coba cari timingnya kapan orang ketiga akan datang nah pas di sini oke kalian klik layer ketiga tersebut lalu pilih trim lalu hapus lagi di bagian kiri setelah itu kalian atur timingnya nah bisa dilihat disini masih ada bayangan ya memisahkan antara frame yang di tengah dan frame yang di kanan kalian bisa menyesuaikan warnanya dengan mengklik layer yang ketiga kemudian atur warnanya dengan memilih adjustment lalu tambah braidsnya sesuaikan supaya sama dengan frame yang di tengah oke kalau sudah kalian klik di pojok kanan atas lalu pilih frame rate nya ada resolusi lalu save as video kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini bagaimana caranya sangat gampang kan terima kasih sudah usah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati